Ada sub-pengairan, saya gak apa-apa ya, kalau di usaha sini bidang-bidangnya itu Nah itu ada bidang atau sub-bidang, kalau untuk pekerjaan, untuk usaha kecil itu cukup bidangnya sama Memiliki bidang yang sama, kalau orang kecil harus memiliki sub-bidang yang sama Kalau mereka kejalan, ya berarti dia harus punya izin di ujian usaha tentang membangun jalan Itu kalau orang kecil, kalau kecil cukup, dia punya bidang yang sedil Tapi sekarang mencari izin itu gampang, jadi biasanya ya di persyaratan sampai sub-bidang Kemudian memiliki kemampuan dasar Kemampuan dasar ini, sebagai contoh adalah peningkatan ini, nilai Jika perusahaan pernah memiliki pengalaman tertinggi, mengerjakan 1M, maka KD-nya adalah 3 kali 1M itu Itu untuk konstruksi, konstruksi KD adalah 3 kali pengalaman tertinggi, kalau jasa lainnya 5 kali Kemudian SKP SKP, kinerja pedawai Sisa kemampuan paket SKP ini, anggapannya, satu penyedia, maksimal mendapatkan 5 pekerjaan yang bareng, yang bersama 5 paket, jadi kalau dia sudah dapat 5 paket, dia enggak boleh ikut pengadanan Karena sudah di luar kemampuannya Nah itu, nanti akan jendelnya diberi-beri Kemudian Tidakadra Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailin Ini cukup berupa surat pernyataan, bahwa saya tidak adalah sejadra pengawasan pengadilan dan Tidak Pailin Nanti kalau terbukti sebaliknya, jadi dia sudah jendul penyataan palsu Kemudian punya NPWP, dan memenuhi SPT tahun terakhir Nah ini, kecuali untuk pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi ini Kwitansi itu sampai pengadaan nilai 50 juta, kalau bukti pembelian atau nota itu sampai 10 juta Jadi di bawah sampai 50 juta itu tidak perlu syarat ini, NPWP dan kwajibat pacakan Khusus untuk konstruksi, lelang maupun pembelian langsung Maka harus punya dukungan dari bank, senilai 10% Kemudian secara hukum punya kapasitas meningkat Terima kasih